Asap berbahaya dari pembakaran sampah di ruang terbuka. Persoalan sampah seolah tak ada habisnya. Sampah sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Semakin banyaknya sampah yang menumpuk, seringkali membuat masyarakat membakar sampah yang mereka hasilkan. Membakar sampah dianggap sebagai jalan pintas untuk menyingkirkan tumpukan sampah. Menurut survei Badan Pusat Statistik tahun 2017, 59,5 persen masyarakat menyatakan membakar sampah adalah cara terbaik dalam pengelolaan sampah. Namun faktanya, membakar sampah merupakan tindakan yang berdampak buruk jika dilakukan terus-menerus oleh masyarakat. Pemerintah juga telah membuat peraturan melalui Pasal 29 Ayat 8 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang melarang masyarakat membakar sampah. Membakar sampah dapat dikenakan hukuman dari mulai membayar denda sampai dengan sanksi penjara. Membakar sampah secara langsung di ruang terbuka tanpa pengelolaan akan menghasilkan racun di udara yang mencemari lingkungan. Dampak buruk dari pembakaran sampah menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, gangguan pernafasan, penyakit hormonal, dan penyakit lainnya. Asap sisa dari pembakaran sampah yang menempel bisa meracuni tanaman. Emisi yang dihasilkan dari pembakaran sampah menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim karena meningkatnya suhu permukaan bumi. Hal ini mengancap pelangsungan kehidupan manusia dan bumi. Faktor-faktor masyarakat membakar sampah Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan Kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan sampah dan dampak membakar sampah Kurangnya sarana dan prasarana seperti tempat pembuangan sampah sementara untuk memisahkan jenis sampah Lalu bagaimana mengatasinya? Langkah yang harus dilakukan Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi bersama-sama dalam mengatasi permasalahan sampah dengan melakukan dan menyosialisasikan gerakan 3R Reduce, Reuse, dan Recycle Reduce, mengurangi sampah yang dihasilkan oleh diri sendiri seperti membawa tas belanja membawa tempat makan dan botol minum sendiri Reuse, menggunakan kembali bareng yang sudah tidak terpakai seperti kaleng bekas menjadi potan aman Recycle, mendaur ulang sampah agar sampah menjadi produk baru yang dapat digunakan kembali seperti mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos Dan untuk mempermudah proses daur ulang kita harus memisahkan sampah sesuai jenisnya Stop meracuni diri sendiri dan keluarga dengan membakar sampah Ayo lebih bijak dalam mengelola sampah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!